Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bertasbih bersama-sama ikuti saya Subhanallah wa bihamdih Adada shawqih Wabida nafsih Wazinata arshih Wa midada kalimatih Alhamdulillah wa shakta hamdhi Wa shukurullahi haqqa shukri Wa la hawla wa la quwwata Yang saya hormati Gubernur Provinsi Riau Bapak Brigadir General TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution Dan segenap pejabat pemerintah Baik TNI Purwi maupun sipil Yang saya hormati ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau Dr. Henry Sayuti Dan segenap anggota PWM yang berhadir Para tokoh persekutan Muhammadiyah dan Aisyah Saya lihat hadir Ibu Azliani Azlaini Agus Sarjana Hukum Mantan anggota DPR RI dan juga sekarang di DPD RI Dan saya hormati Pak Profesor Dr. Muhammad Nazir Karim Mantan ketua PWM Riau dan juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia Riau Rektor Universitas Muhammadiyah Republik Indonesia Umri Oh Rinya Rio Sahabat saya Dr. Sayyidul Amin Ringkasnya Ibu-ibu Bapak-bapak Dan saudara-saudara Serta anakku Hadirin hadirat Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak mau kalah dari Bapak Gubernur Ada seuntung lepas Bertandang kembali ke Pekanbaru Mana cakapnya Ulang Okwai 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 Bertandang kembali ke Pekanbaru Okwai Taklukkan ikan pati Okwai Senang hati dapat bertemu Okwai Semoga semua sehat lahir dan batin Buah Buah langsat Buah nganas Buah nganas Rasanya enak Dengan milak ke 111 Semoga Sang Surya Terus menyinari Ikan pitulu Ikan pitulu Ikan sepat Kuahnya lezat Kuahnya lezat sekali Kuahnya sangat lezat Menghadapi pemilu 2024 Warga Muhammadiyah Tumpak sepakat Allahumma Amin Alhamdulillah Berkat Berkat Keimanan Dan kesabaran Kita semua Tadi Matahari Sempat Mengirim Panasnya Yang terik Namun Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mengirim Awam Sehingga Rasanya Sejuk kembali Hadirin 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 Dan hadirat Yang saya Hormati Saya General Brigadir General Tadi Purnawirawan Edi Natar Masutia Sudah Merupakan Tauhsiyah Khususnya Bapak Gubernur Saya Dengar Tadi Sangat Tauhsiyah Melantunkan Ayat Suci Al-Quran Betul Dan Bahkan Saya Dengar Tadi Beliau Menyerukan Kepada Masyarakat Riau Pekan Baru Khususnya Untuk Menunaikan Sholat Berjamaah Di Masjid Minimal Lima Kali Sehari Semalam Ini Jarang Saya Mendengar Ada Gubernur Yang Fase Melantunkan Ayat Suci Al-Quran Seperti Gubernur Riau Tadi Kalau Boleh Saya Mengatakan Ini Gubernur Baru Dan Ini Baru Gubernur Setahun Lalu Bertemu Di Bang Kinang Tampar Beliau Berada Di samping Saya Saya Berada Di samping Beliau Saya Waktu itu Membisikkan Doa Semoga Bapak Mantan Dan Rem Riau Akan Menjadi Gubernur Riau Dan Ternyata Sekarang Sudah Menjadi Gubernur Doa Saya Hari Ini Silahkan Didoakan Bersama Sama Semoga Bapak Brigadir TNI Brigadir General TNI Purnawirawan Edy Edy Natarno Setion Akan Tetap Menjadi Gubernur Riau Hadirin Hadirat Yang Saya Hormati Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Marilah Kita Semua Warga Persyarikatan Muhammadiyah Memanjatkan Rasa Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Organisasi Yang Kita Cintai Ini Sekarang Sudah Berusia 111 Tahun Alhamdulillah Apa Yang Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Sehingga Bisa Bertahan Dalam Lintasan Sejarah Lebih Dari 100 Tahun Dan Masih Tetap Berkiprah Bagi Bangsa Negara Dan Umat Manusia Tiada Lain Karena Keikhlasan Warga Muhammadiyah Kita Bermuhammadiyah Bermuhammadiyah Tiada Lain Semata Mata Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu Ibu Bapak Bapak Anak Anak Relah Berpanas Panas Di Halaman Di Pelataran Masjid An-Nur Ini Datang Dari Tempat Yang Jauh Ada Yang Berkenderaan Pribadi Ada Yang Naik Kenderaan Umum Mungkin Ada Yang Berjalan Kaki Ada Semata Mata Karena Keikhlasan Kita Bermuhammadiyah Dan Yang Kedua Kekuatan Muhammadiyah Selain Keikhlasan Anggotanya Adalah Kita Berada Di Muhammadiyah Ini Tiada Lain Selain Kita Sedang Berjalan Di Jalan Allah Kita Sedang Berjuang Di Jalan Allah Visabilillah Visabilillah Apapun Yang Bisa Kita Sumbangkan Kepada Organisasi Baik Materi Baik Harta Benda Maupun Pikiran Dan Tenaga Itu Semua Adalah Bentuk Jihad Kita Visabilillah Alhamdulillah Oleh Tana Itu Kita Bermuhammadiyah Ikuti Saya Setelah Ini Libet Lohi Mardot Lohi Ya Sekali Lagi Yang Keras Semua Termasuk Yang Berada Di Belakang Sana Kita Bermuhammadiyah Tidak Tidak Semata Mata Lib Tidhoi Mardotillah Semata Mata Mencari Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kedua Kita Bermuhammadiyah Dalam Rangka Al-Jihad Fisabilillah Apa Al-Jihad Fisabilillah Maka Saya Berharap Muhammadiyah Provinsi Riau Baik Tingkat Wilayah Tingkat Daerah Cabang Dan Ranting Semoga Semakin Berkiprah Semakin Memberi Manfaat Kepada Masyarakat Luas Allahumma Amin Yang Kedua Yang Ingin Saya Sampaikan Tadi Ketua PWM Atau Pak Rektor Tadi Kita Menghadapi Tahun-tahun Politik Dengan Adanya Pemilu Dan Pilpres 14 Februari 2024 Saya Hanya Berpesan Memang Organisasi Kita Muhammadiyah Menurut Hiktoknya Yang Kita Amalkan Sejak Tahun 1971 Hingga Dewasa Ini Bahwa Muhammadiyah Secara Keorganisasian Tidak Mempunyai Hubungan Struktural Organisatoris Serta Tidak Berafiliasi Dengan Partai Politik Nganapun Namun Organisasi Pimpinan Organisasi Memberi Kebebasan Kepada Warga Muhammadiyah Untuk Menentukan Pilihannya Masih-masih Saya Berpesan Dan Ini Hanyalah Pesan Dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bukan Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pesan Saya Mau Dengar Ibu-ibu Bapak-bapak Pilihlah Talon Legislatif Dan Juga Talon Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Mengedepankan Akal Budi Akal Sehat Dan Hati Nurani Sekali Lagi Dengan Mengedepankan Akal Budi Akal Sehat Dan Hati Nurani Ini Hadis Kalau Ada Apa-apa Dalam Kita Memilih Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Bersabda Sal Demirat Tanyakanlah Kepada Hati Nurani Termasuk Akal Sehat Jangan Kena Emosi Jangan Kena Perasaan Jangan Memilih Karena Dia Seolah-olah Dekat Dengan Kita Sering Datang Ke Forum Muhammadiyah Sering Menyumbang Muhammadiyah Jangan Kena Perasaan Waktu Kampanye Termasuk Kemarin Ada Diskusi Publik Oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengundang Ketiga Calon Presiden Dan Wakilnya Hanya Ada Satu Pasangan Wakilnya Tidak Datang Entah Kenapa Jangan Karena Pikiran Pikiran Mereka Waktu Kampanye Jangan Karena Gimik Karena Mimik Karena Wajah Dan Penciptaan Mereka Waktu Kampanye Tapi Pilihlah Dengan Menggunakan Akal Sehat Dan Hati Nurani Baik Untuk Calon Legislatif Dan Apalagi Untuk Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Tidak Main Main Pilihlah Yang Memiliki Komitmen Kebangsaan Yang Kuat Kalau Setuju Sambut Dengan Teriakan Allahu Akbar Pilihlah Mereka Pertama Yang Memiliki Komitmen Kebangsaan Yang Kuat Masih Kurang Keren Bukan Yang Mau Menjual Negara Bukan Yang Mau Menjual Aset Negara Kepada Pihak Lain Tapi Semata Mata Karena Kecintaan Dan Tanggungjawabnya Bagi Bangsa Dan Negara Yang Kedua Pilihlah Calon Legislatif Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Yang Kita Yakini Sekali Lagi Yang Kita Yakini Dapat Membelah Dan Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam Ini Hadis Rasulullah S.A.W. Malam Yahtam Bi Umur Muslimin Falaisa Minhum Barang Siapa Yang Tidak Memperhatikan Yang Tidak Peduli Terhadap Aspirasi Terhadap Kepentingan Umat Islam Bukanlah Dari Umat Islam Bacalah Lacakilah Perhatikanlah Rekam Jejak Mereka Bagaimana Mereka Bersikap Terhadap Umat Islam Dan Bangsa Ini Ketika Mereka Menjadi Gubernur Ketika Mereka Menjadi Menteri Apakah Betul-betul Memperjuangkan Irasi Umat Islam Jangan Sampai Kecili Jangan Sampai Mudah Ditipu Apalagi Dengan Baleho Baleho Dengan Narasi Yang Bermacam Macam Tapi Pelajarilah Rekam Jejaknya Apakah Mereka Sungguh Sungguh Membela Dan Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam Setuju Nah Hadirin Oleh Karena Itulah Pada Poin Kedua Ini Sebelum Terakhir Saya Ingin Mengajak Semuanya Untuk Berdoa Ikuti Saya Setelah Saya Baca Terlebih Dahulu Ini Sebuah Doa Yang Bagus Untuk Diamalkan Sekarang Ini Allah Humma Agak Mahasiswa Ikut Berdoa Allahumma Walli Alaina Siyarona Pakai Sok-sok Siyarona Wala Tuali Alaina Siyarona Ini Doa Bagus Sekali Artinya Bukan Dari Rasul Allahumma Ya Allah Dengar Walli Alaina Datangkanlah Untuk Memimpin Kami Siyarona Orang-orang Baik Diantara Kami Walli Alaina Dan Ya Allah Jangan Kau Datangkan Untuk Memimpin Kami Siyarona Orang-orang Jahat Disgrilling Kami Sekali Lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Walli Alaina Siyarona Wala Tuali Alaina Syirorona Silahkan Amalkan Melayu Hari Ini Sampai Nanti Kita Mencoblos Baca 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 Doa Ini Jangan Terpengaruh Oleh Materi Jangan Terpengaruh Oleh Hal-hal Duniawi Karena Memilih Pemimpin Wajib Hukumnya Dan Oleh karena Itu Jangan Bermain-main Dengan Pilihan Anda Semua Saya Belum Tahu Apa Inspirasi Warga Muhammadiyah Di Riau Apakah Nomor Satu Apakah Nomor Dua Apakah Nomor Tiga Tiga-tiganya Amin Kalau Melantunkan Amin Apalagi Dalam Sholat Setelah Ujung Al-Fatihah Walad Golim Amin Dalam Secara Spiritual Sedang Bermunajat Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Dengan Motivasi Politik Sambil Membayangkan Balehu Disana Ada Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Setelah Sholat Boleh Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Terakhir Ini karena Hari Jumat Dan Tidak Elok Rupanya Panas Saya Sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina Disingkat PPIP Dalam Bahasa Inggris Disebut Indonesia Palestine Friendship Initiative Yang Saya Dirikan Tahun 2010 Bersifat Lintas Agama Karena Kawan-kawan Kristiani Juga Datang Pak Din Kami Juga Menunjukkan Solidaritas Kepada Rakyat Palestina Karena Disana Juga Ada Tempat Suci Kami Termasuk Bethlehem Tempat Kelahiran Menurut Mereka Yesus Kristus Atau Menurut Kita Nabi Isa Alaih His Salam Maka Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina Sejak 2010 Kita Terus Menerus Memperjuangkan Nasib Rakyat Palestina Yang Dijajah Yang Diduduki Oleh Regime Zionis Israel Tadi Ketua Rektor Umri Ada Mengatakan Mungkin Tidak Banyak Yang Tahu Rakyat Palestina Adalah Yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Indonesia Bahkan Setahun Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 12 Agustus 1945 Pada Tanggal 6 September 1944 11 Bulan Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Ya Sebelum Kemerdekaan Indonesia Lewat Lisan Mufti Palestina Waktu Waktu Itu Yang Bernama Fadilat Syekh Amin Al Hussaini Syekh Amin Al Hussaini Mufti Palestina Lewat Radio Dari Berlin Jerman Mengakui Atas Nama Rakyat Palestina Kemerdekaan Indonesia Sebelum Kita Merdeka Maka Sangat Wajar Sekali Merupat Sikap Yang Membalas Budi Sikap Yang Bertanggung Jawab Kalau Kita Rakyat Indonesia Juga Harus Terus Membela Perjuangan Rakyat Palestina Untuk Kemerdekaannya Itulah Yang Tercantum Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Berbunyi Indonesia Ingin Wujudkan Perdamian Abadi Dan Mengenjahkan Segala Bentuk Penjajahan Dari Muka Bumi Israel Menjajah Palestina Maka Tidak Mungkin Harus Kita Tolak Harus Kita Cegah Kalau Regime Yang Berkuasa Di Indonesia Akan Mengakui Negara Israel Ini Belum Kita Tanya Kepada Calon Presiden Calon Presiden Apakah Punya Komitmen Yang Sama Atau Tidak Tapi Yang Jelas Ketika Saya Memprakarsai Sebagai Salah Seorang Pemrakarsai Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Belah Palestina 5 November 2023 Di Sekitar Monumen Nasional Saya Menjadi Ketua Pengarah Hadir 2 Juta Masa Memenuhi Monumen Nasional Jangan 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 Ada Yang Dari Pekan Baru Ini Kita Semula Tidak Ingin Mengundang Capres Cawapres Kecuali Mengundang Semua Partai Politik Untuk Memberikan Pernyataan Solidaritasnya Namun Akhirnya Karena Tengah Malam Malam Akhat Satu Malam Sehari Sebelum Itu Saya Dihubungi Sebagai Ketua Pemerak Karsah Ada Calon Presiden Calon Presiden Yang Mau Hadir Akhirnya Kami Bersepakat Kalau Begitu Kita Undang Ketiga Tidak Saya Yang Mengundang Hanya Pia WA Sudah Jam 10 Malam Dan Semua Saya Undang Pak Janjar Saya Undang Kita Putuskan Tidak Boleh Keduanya Salah Satu Baik Cak Pres Meskipun Jawab Pres Pak Ganjar Lihatannya Membaca WA Saya Karena Tanda Biru Pak Krobowo Tidak Memegang HP Secara Langsung Lewat Dua Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Fadli Zom Dan Pak Hadid Nur Rahman Dan Saya WA Juga Lewat Dua Ajudannya Hanya Berjari Akan Menyampaikan Kepada Bapak Maksudnya Pak Krobowo Nah Namun Pada pagi hari Hanya Satu Capres Yang Hadir Yaitu Dokter Anis Baswedan Semula Kita Pertimbangkan Tidak perlu Menyampaikan Orasi Karena Ketiganya Tidak Hadir Namun Karena Masa Yang Hadir Masa Yang Hadir Teriak Amin Anis Anis Terpaksalah Mas Anis Baswedan Disilakan Untuk Menyampaikan Orasi Beliau Menyampaikan Komitmennya Kepada Kemerdekaan Palestina Mas Anis Baswedan Ini Boleh Cerita Dikit Beliau Sahabat Baik Saya Dari Sudut Usia Lebih Muda Dari Saya Dan Alhamdulillah Ketika Saya Meminta Kesediaan Beliau Beliau Bersedia 2016 Maaf 2015 Saya Membentuk Pimpinan Ranting Mohamadiyah Pondok Labu Tempat Kami Berdumisili Di Jakarta Selatan Sana Dan Karena Belum Ada Kader Mohamadiyah Akhirnya Saya Secara Aklamasi Terpilih Sebagai Ketua Pimpinan Ranting Mohamadiyah Pondok Labu Sejak Itu Sampai Sekarang Jadi Mohon maaf Ketua PWM Ini Atasan Saya Saya Hanyalah Seorang Ketua Ranting Tingkat Desa Tingkat Kelurahan Ranting Ini Ada Penasehatnya Mungkin Tidak Seperti Ranting Ranting Lain Alhamdulillah Bersedia Sebagai Penasehat Dirutannya Nomor Satu Sebagai Ketua Penasehat Profesor Doktor Jimli Asyidiki Nomor Dua Profesor Doktor Rias Rashid Mantan Mendagri Yang Memang Dari Kampung Yang Sudah Pemuda Muhammadiyah Nomor Tiga Profesor Doktor Yurnalis Udin Pendiri Yarsi Nomor Empat Doktor Adi Sasono Almarhum Mantan Menteri Koperasi Nomor Lima Di Jajaran Penasehat Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Lagu Bernama Doktor Anies Baswedan Amin Jadi Saya ikut Berdoa Kalau beliau Menang Nanti Kalau beliau Menang Nanti Maka Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Lagu Punya Presiden Amin Kalah PWM Ria Mari kita Akhiri Sekali Lagi Dengan Doa Tadi Dengan Penuh Kehusukan Semua Yang Hadir Berdoa Dengan Penuh Kehusukan Tidak Mengaminkannya Tapi Membaca Secara Bersama Sama Setelah Sayang Bismillahirrahmanirrahim Masih Kurang Teras Dan Kurang Busuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Walli Alayna Siyarona Walla Tuali Alayna Shiro Alayna Siyarona Walla Tuali Alayna Shiro Rona Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dua Kali Dua Kali Lagi Allahumma Walli Alayna Siyarona Walla Tuali Alayna Siyarona Allahumma Walli Alayna Siyarona Walla Tuali Alayna Siyarona Ini bekal kita Dalam menentukan Kirihan Dengan Tetap Mengedepankan Akal Sehat Dan Hati Nurani Dengan Bertanggungjawab Kepada Allah S.W.T Berdoa Dengan doa Tadi Bismillah Toblos Baik Siapa yang kita pilih Menjadi Calon Legislatif Mewakili Rakyat Rio Ke DPR RI Ke DPRD Rio Maupun DPRD Di Kabupaten Kota Masing-masing Dan Khusususnya Siapa yang akan kita pilih Untuk memimpin Bangsa Dan negara ini Untuk Lima Periode Lima Tahun Yang akan datang Demikianlah Terima kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Nasurun Minallah Wabakum Qariq Wabashir Al-Jakmini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum